Indonesia dinilai memerlukan wajah-wajah baru untuk menjadi kandidat calon presiden alternatif pada pemilu 2014. Keterbatasan kandidat yang bisa digadang-gadang untuk menjadi bakal calon pemimpin nasional itu membuat sejumlah masyarakat sipil bergerak untuk menorong munculnya sejumlah figur baru. Sejumlah tokoh sipil itu menggagas komunike bersama Peduli Indonesia atau KBPI untuk mencari calon pemimpin Indonesia alternatif. Dan untuk membahas hal itu, telah hadir di Studio Berita 1, salah satu penggagas dari KBPI, Prof. Komarudin Hidayat Paf. Prof. Komar, terima kasih telah di bersama kami di Studio Berita 1. Oke, Prof. Komar, apa sebetulnya menjadi pertimbangan bahwa Indonesia ini membutuhkan bakal capres di luar partai yang kemudian yang telah disodorkan oleh partai? Iya. Saya sungguhnya mencoba membaca aspirasi yang tumbuh dalam parpol maupun masyarakat. Masyarakat sendiri sungguhnya kecewa terhadap kinerja parpol dan masyarakat juga tidak terwakili oleh orang-orang parpol dan juga agenda parpol sebagian masyarakat ya. Kemudian demokrasi ini kan milik bersama. Dan kalau orang-orang yang duduk di lembaga legislatif kinerjanya tidak bagus dan kita tahu hasil evaluasi selama ini berapa produk undang-undang yang ada itu di review, disamping kurang produktif dan itu menentukan satu kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Sementara kemudian pemerintah sendiri membagi kapling-kapling departemen itu bagi parpol yang punya saham. Nah kami sebagai rakyat yang punya kedolatan, ini kan tidak bisa tinggal diam. Hei parpol, Anda itu wakil kami, kami juga berkeringat banyak orang-orang yang telah berkeringat. Mereka juga telah teruji, punya prestasi. Apa tidak sebaiknya, mereka dipertimbangkan. Artinya kemudian calon presiden yang ditawarkan oleh parpol sendiri menurut Anda belum bisa mewakili aspirasi masyarakat seperti itu. Apakah tapi kemudian kredibilitasnya seperti apa? Integritasnya seperti apa menurut Anda? Satu bahwa kami juga ingin tahu apa sungguhnya yang konsep apa, pemahaman apa oleh calon-calon itu sebab kami kan belum tahu. Kemudian juga kita juga akan tahu siapa pasangan-pasangannya. Misalnya sekarang ini yang sudah pasti itu kan Golkar mencalonkan Abu Rizal. Gerindra, kemudian Prabowo, Hanura, Wiranto. Yang lain kan belum. Kemudian PKB untuk mendongkrak suaranya, dia juga mencari menokohkan tokoh-tokoh walaupun belum resmi. Ada Yusuf Kala, ada Mahfud MD, ada Oma Irama. Ini kan punya dua makna. Satu, mereka ternyata memerlukan orang-orang masyarakat untuk mendongkrak karena mereka tidak punya akar. Sisi lain, mereka berpikir bahwa ternyata di luar dirinya ada orang yang lebih berhak. Dalam kasus PKB, sungguhnya kan menarik diamati. Oke, Prof Komar ini berbicara mengenai tokoh. Lazimnya pemimpin nasional yang disodorkan berdasarkan parpo ataupun militer. Tapi dari nama-nama capres alternatif yang ditawarkan ataupun yang ditantang oleh KBPI ini ada nama seperti dari profesional, birokrat, intelektual, akademisi. Apa kemudian yang membuat tokoh-tokoh-tokoh di luar parpo dan juga militer tidak ada dalam nama-nama yang kemudian ditantang ataupun disodorkan oleh KBPI? Ya, ini hanya sebagai satu tawaran, di luar 19-nya itu banyak juga. Dan itu bisa diuji. Tapi paling tidak kami ingin mengatakan, janganlah parpol merasa paling berkeringat. Jangan kemudian mereka yang memonopoli membentuk pemerintahan ini. Kemudian saya juga ingin mengajak bahwa masyarakat, tokoh-tokoh intelektual itu jangan diam saja. Misalnya, dari pengalaman yang lalu, ada berapa nama-nama yang tidak pantas kok duduk di legislatif itu. Nah, kemudian kalau intelektual hanya diam saja, ya kemudian apa tanggung jawab politiknya? Untuk KBPI sendiri, bagaimana kemudian mekanisme penjaringan sehingga walaupun ada tokoh-tokoh lain yang memang juga memadai untuk menjadi pemimpin nasional, tapi mengerucut menjadi hanya 19 nama saja seperti itu? Ya, kami punya data. Kami mengkaji, jadi kami bisa pertunjabkan orang-orang itu sudah terbukti ya. Kedepan ya, bayangan saya bahwa tokoh-tokoh yang sukses di daerah itu, idenya kan gini, otonomisasi ide dasarnya itu kan mendekatkan layanan birokrasi pada rakyat. Kedua, menyemeh agar muncul tokoh-tokoh daerah yang banyak kompetisi, tapi hasilnya kan mengecewakan sebagian besar. Tapi dari sekian banyak itu tak ada yang tokoh-tokoh bagus. Kedepan, dari daerah-daerah yang sudah punya prestasi teruji, ini bisa diangkat kepada tataran nasional. Contoh yang real Jokowi. Siapa dulu kenal Jokowi? Nyatanya dari Solo. Walaupun Jokowi ini tidak ada dalam nama 19 nama itu ya Pak? Iya, sekarang kan juga belum dicapreskan kan. Oke, baik. Prof Komar, kita harus tanggup perbincangan, kita ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pemirsa, bagaimana tanggapan parpol terkait gagasan untuk mencari capres alternatif? Kita sudah terhubung dengan politisi Partai Gokar, Tantowi Yahya. Mas Tantowi, bagaimana tanggapan dari parpol sendiri mengenai capres alternatif, terutama kemudian yang sudah disodorkan oleh KBPI ini? Ya, sebenarnya saya tadi mendengar juga apa yang disampaikan oleh Mas Komarudin ya. Saya pendapat artinya itu bahwa makin banyak kalon yang ditawarkan, sesungguhnya itu masih makin baik. Artinya rakyat itu diberikan banyak pilihan, kemudian diberikan wacana-wacana yang berbeda, nah itu kan tentu akan memperkaya kontestasi itu sendiri. Namun permasalahan kita sekarang ini kan kita diatur oleh undang-undang. Sehingga yang berhak maju itu sesuai dengan undang-undang, hanyalah calon yang disusulkan oleh partai politis, kemudian dipercentrate lagi yang mempunyai 20% suara di parlement. Mas Tantoli, jika Anda katakan semakin baik, semakin memperkaya, apakah dari partai ataupun dari golkan sendiri akan mau berimprovisasi untuk menemukan pemimpin nasional, kemudian selain ketua umumnya seperti itu? Ya, terus terang saja. Titrisnya orang partai, jadi harus pacul pada peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa undang-undang itu harus kita dukung, harus kita amankan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ada benarnya juga bahwa 20% yang diamanat oleh undang-undang itu adalah dalam rangka mempersuat sistem presidensial kita. Jadi memang akan sangat comfortable, katakanlah demikian, bagi presiden terpilih, apabila nanti dia mendapatkan dukungan yang siktifikan dari sisi suara di parlement. Nah bayangkan saja, kalau saya mengaca kepada hubungan antara eksekutif dengan legislatif sekarang, saya membayangkan apabila misalnya presiden itu berasal dari partai yang kecil atau mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Komarudin tadi bahwa sewaktu-waktu nanti presiden itu berasal dari non-partai, artinya itu calon independen, nah maka yang harus kita perhitungkan juga itu adalah bagaimana hubungan antara eksekutif dengan legislatif dengan dalam suasana seperti itu. Oke, Mas Tertawin tadi, Prof. Komarudin juga mengatakan ini parpo jangan kemudian mendominasi ataupun memonopoli dan hanya merasa berkeringat sendiri seperti itu. Ada banyak tokoh-tokoh lain yang dianggap layak untuk maju sebagai bakal cawan presiden. Apakah dari Golkar sendiri kemudian berani mengambil ataupun mempertimbangkan capres-capres alternatif ini untuk maju sebagai capres dari partai Golkar seperti itu? Ya, sampai saat ini kita masih tetap memegang hasil dari Rafimnas 2 tahun yang lalu. Artinya bahwa calon dari partai Golkar adalah ketua umum kami, Bapak Abu Rizal Bakri. Dan sampai saat ini ya, ya code, apa namanya, call kita ya, kita akan mendorong beliau menjadi presiden. Oke. Baik, Mas Tertawin kita kembali ke Prof. Komar. Prof. Komar tadi Mas Tertawin me-underline kan about undang-undang seperti itu di mana kemudian capres ataupun cawan pres ini memang harus dari partai politik. Bisa kemudian dia diusung dari independen seperti itu. Dia sebagai kader partai harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya dia bukan kader yang baik gitu. Tapi paling tidak, dia kan cukup paham bahwa itu perlu di-challenge calon-calon yang ada itu. Jadi men-challenge itu berarti juga sebenarnya memberikan kontribusi pemikiran. Sehingga nanti kalau rakyat, loh ini calon-calon luar kok pikirannya kok lebih bagus, lebih paham ya. Ini kan mendorong, membuat calon orang partai harus berpikir, belajar, bekerja lebih keras lagi. Tapi rapatnya parpol-parpol saat ini lebih tidak menjawab tantangan seperti itu. Dan tetap kemudian kukuh untuk memajukan ketua umumnya sebagai calon presiden seperti itu. Saya percaya ya bahwa semua calon-calon itu sekarang mereka juga memperhatikan, mengkaji aspirasi-aspirasi dari siapa saja. Sebab bisa saja seseorang itu menang secara yuridis, tapi kalau secara moral intelektual tidak mendapatkan dukungan penerimaan dari kalangan civil society, itu juga rapuh loh. Jadi saya percaya bahwa mereka juga mendengarkan. Nah misalnya gini, saya setuju ya bahwa yang bagus itu memang apa ya, antara eksekutif-legislatif itu jangan kemudian disibukkan oleh pertengkaran, saling menyandra seperti yang ada sekarang ini. Tapi satu hal yang saya ingin katakan adalah bahwa kita ingin wacananya, mekanismenya, orangnya yang berbobot. Karena kalau salah pilih, salah program, yang sengsara kita semuanya, saya ingin mengatakan enough is enough. Oke, baik tanggapannya Mas Tantawi dari penyataan Prof. Komar. Ya sebenarnya ekotomi orang partai, non-partai itu sudah tidak berlaku lagi dalam konteks sekarang. Artinya bahwa partai politik itu sebagai kawasan radimuka calon pemerintah bangsa, juga banyak menghasilkan koko-toko yang baik, koko-toko yang pantas dan siap untuk memimpin negara ini. Nah, cuman memang kan ada stigma yang berkembang di masyarakat. Dan ini ya kita ketahui dan kita sadari bahwa seolah-olah dikondisikan kader-kader yang ada di partai politik itu, banyak yang katakanlah belum pantas, tidak qualified untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Ada memang, patut diakui betul seperti itu, tapi kan tidak bisa kita generalisasi. Ada juga tokoh-tokoh partai yang sesungguhnya itu pantas, qualified, kemudian dari si pinjam terbang, pengetahuan, memang pantas dan sudah waktunya untuk memimpin bangsa, ya kan? Kita lihat tadi lah beberapa pemimpin kita. Oke, baik, tapi kita harapkan mungkin Gokar bisa menjadi partai pelopor yang bisa menjawab tantangan untuk memajukan tokoh lain yang kemudian alternatif dan dianggap memang layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Seperti itu, Mas Antawi. Mas Antawi, terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Time Time Talk. Dan, Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog akan kembali kami lanjutkan. Masih bersama Prof. Komarudin Hidayat. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Prof. Komar, ini dari 19 nama calon alternatif menurut versi dari KBP ini. Apakah nanti ini akan mengerucut menjadi satu orang atau ini KBP menawarkan ada 19 nama loh yang kemudian layak dipertimbangkan menjadi capres alternatif? Saya mengharapkan orang-orang itu ada yang sanggup atau kalau tidak, mereka kita dorong untuk tampil dalam membangun wacana publik. Sehingga kemudian ikut mematangkan, mendewasakan, memperdalam untuk mengidentifikasi berbagai problem tantangan bangsa. Sebab ke depan, rakyat itu memilih pemerintahan. Bukan hanya presiden, bukan wapres, tapi pemerintahan. Nah, kalau kita bicara pemerintahan, orang-orang yang kita pilih tadi, itu layak untuk ikut serta. Dan kedua, kalau toh tidak ikut serta, tapi pikiran-pikirannya layak didengarkan. Sekarang kita bertanya, partai itu punya mekanisme, tempat, betulkah melahirkan negarawan, kerja ideologis? Atau tidak? Sebagian kan orang ragu, kinerja partai, betulkah melahirkan negarawan? Coba misalnya gini, tiba-tiba ada orang bisnismen, tiba-tiba menjadi posisi elit di partai dan nyalon. Apakah ini produk kandidatasi partai? Atau karena banyak duitnya, misalnya kan? Ini kan perlu dipertanyakan. Tapi kemudian tokoh-tokoh alternatif ini, untuk maju sebagai capres seperti itu, kan harus ada kemudian peran dari parpol sendiri. Apakah kemudian dari KBPI juga akan merangkul parpol, agar kemudian bisa mengakomodir nama-nama yang merupakan lainnya? Kami itu bukan kompetitor parpol. Kami itu membantu menjembatani aspiransi masyarakat intelektual aktivis dengan parpol. Paling tidak apa, kami jembatani ide-idenya. Syukur-syukur bertemu orang-orangnya yang nantinya bisa membantu. Karena orang-orang yang telah berkeringat di luar parpol, misalnya teman saya, Imam Prasojo, udah-udah belusukan lebih dahulu sebelum Jokowi, gitu. Dan saya punya feeling, dia merasa nggak cocok, nggak mau diprokrasi. Tapi orang semacam dia, ini kan mau didengarkan pengalamannya. Syukur-syukur mau, dia dari Menteri Sosial misalnya. Artinya kemudian tidak harus menjadi pemimpin, tapi kemudian kontribusinya dapat dirasakan oleh rakyat seperti itu, atau bagaimana? Gini, sungguhnya sekarang ini, namanya leadership itu kan lebih linear horizontal ya, pemimpin. Jadi kalau saja jadi wali kota, bupati itu bagus, sungguhnya ini lebih langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau orang-orang yang ternyata sudah punya akar, prestasi, ini kemudian memperkuat tubuh pemerintahan, ini kan lebih punya akar, dibanding tiba-tiba, orang tidak tahu dari mana datangnya, karena dapat boarding pass, langsung masuk misalnya. Artinya kalau track recordnya sudah jelas, membangun ke atas, dan berskala nasional ini akan jauh lebih mudah, sebetulnya seperti itu ya, Prof. Tomas Marisnya. Iya, karena partai itu didirikan, harus lebur pada kepentingan bangsa negara. Jadi kalau ada putra baik, melayani rakyat, parpol mesinnya bangga, meng-endorse. Jangan kalau ada bupati wali kota bagus yang pro rakyat, tapi karena berseberangan dengan parpol, malah dihambat. Ini, berpikir seperti ini yang hemat saya, nggak benar ini. Oke, baik. Prof. Tomas, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Saya telah bersemangat. Saya juga bersemangat dengan banyak yang nama-nama toko alternatif, sebetulnya seperti itu ya. Terima kasih, Prof. Tomas, berbincang bersama kami. Anda kembali bersama Prime Time Talk, dan masih membahas mengenai mencari capres alternatif, dan saat ini telah hadir di studio berita satu, salah satu akademisi yang dinilai layak diajukan sebagai capres alternatif, Bapak Imam Praswajo. Pak Imam, terima kasih telah bersama kami di studio berita satu. Pak Imam, Anda termasuk salah satu, 19 capres alternatif menurut KBPI yang dinilai layak, kemudian dijadikan capres alternatif. Ini menerima tidak tantangannya? Istri saya bilang bahwa teman-teman saya ini memang suka melawak, tapi kali ini lawakannya itu agak sedikit kelewatan. Artinya apa itu Pak artinya? Tantangannya diterima atau tidak nih? Dalam kita itu menyumbang kepada negeri ini, itu kan tidak selalu harus menjadi pemain di bidang politik. Ada civil society, activism, ada business community, juga ada yang menjadi birokrat, yang berkarir di situ. Tapi apakah kemudian kontribusi, gagasan Anda mungkin yang kemudian bisa mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, akan lebih optimal, akan lebih maksimal jika Anda berada di luar ring, politik ataupun tidak menjadi tokoh nomor satu di Indonesia? Justru itu, orang seperti Muhammad Yunus ya, saya bukan Muhammad Yunus tentu, tapi ini hanya sekedar contoh. Dia kontribusinya ke masyarakat atau negara Bangladesh itu luar biasa. Dia tidak selalu harus kemudian menjadi Perdana Menteri. Jadi kita juga jangan terus kemudian menganggap kalau tidak ikut di dalam barisan wilayah politik itu seolah-olah tidak berkontribusi. Nah tapi pada saat yang sama, kita juga memang mendorong agar muncul kepemimpinan melalui jalur politik, sehingga dia bisa menjadi pejabat-pejabat publik yang kredibel. Nah ada orang-orang yang bertugas, yang memang di situ dia nyamannya dan mungkin bakatnya adalah menyiapkan lahan-lahan latihan. Jangan sampai ada orang tidak pernah latihan sepak bola menjadi pemain nasional. Dia itu atau mungkin pernah latihan tapi di lapangan futsal. Nah ini yang terjadi di Republik ini, banyak sekali orang yang tidak pernah latihan sepak bola disuruh jadi pemain nasional. Nah Anda kan sudah punya pengalaman, sudah memiliki modal gagasan, strategi. Untuk menjadi pemain inti mungkin tidak masalah seperti itu. Pengalaman itu macam-macam. Pemain sepak bola saja itu kriteriannya banyak. Jadi ada pertama integritas. Integritas itu hanya terlihat, kita lihat track record. Kalau dia memang dulu latihannya sebagai pengusaha, kita lihat apakah dia pengusaha yang jujur misalnya. Atau di bidang sosial, apakah dia memang punya komitmen. Itu baru satu pengalaman. Kedua adalah kapasitas. Kapasitas yang kaitannya dengan kebangsaan. Apa dia kapasitasnya? Di dalam buktinya untuk membangun negeri ini misalnya. Nah belum lagi tentang kepemimpinan. Nah jadi kriteria-kriteria ini memang harus didorong untuk diukur kepada orang-orang yang nanti akan menjadi calon. Saya setuju kita semakin hari harus semakin selektif. Jangan sampai orang-orang yang tidak pernah kita kenal apa kontribusinya, terus tiba-tiba dia masuk ke pimpinan politik. Yang kemudian seperti Pak Komar tadi, mencurigai jangan-jangan ini karena duitnya banyak. Itu yang saya setuju itu. Anda memilih zona nyaman untuk berada di luar pemain inti sendiri, tapi dorongan untuk dukungannya adalah dengan gagasan seperti itu, ataupun men-support. Nah ini yang juga saya ingin koreksi. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau itu di luar politik itu zona nyaman. Saya tidak ingin merendahkan banyak sekali orang-orang yang memilih untuk misalnya menjadi pendidik untuk suku-suku pedalaman. Dan itu bukan zona nyaman sama sekali. Ada orang yang memilih untuk kemudian dia menjadi inovator, masyarakat paling bawah, berpikir, berpeluh, tidak dikenal, berkeringat. Itu pilihan dia. Nah seolah-olah kalau terus kemudian orang masuk ke politik itu lebih hebat, lebih berlumpur, lebih berpeluh daripada orang-orang itu. Nah saya sebagai orang yang mengenal begitu banyak orang, yang di tengah kesunyian mereka itu mau melakukan itu, itu bukan zona nyaman sama sekali. Kalau sekarang nampaknya orang lebih suka berada di hiruk tikuk, tapi kontribusinya nol seperti itu. Nah nanti ke depan ya orang-orang politisi-politisi yang ke depan mudah-mudahan ada itu dia punya pengalaman ya entah itu di bidang keterlibatan sosial ya baik itu sebagai seorang advokator sosial ataupun sosial entrepreneur. Atau bahkan sekedar sebagai sosial provider, sosial service provider semata. Sehingga kepekaannya ya itu tumbuh. Kita lihat belajar dari pemimpin-pemimpin bangsa kita yang kebetulan di penjara, tapi penjara luar ya, Bung Karno di Bengkulu, di Bangka, Bovendigul, itu semua berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga dia punya kepedulian dan hampir semua founding father punya pengalaman seperti itu. Nah tapi dia juga punya wawasan kebangsaan. Nah saya di sini adalah orang yang lebih comfortable, lebih nyaman untuk ikut membangun lahan-lahan itu agar siapapun. Terima kasih. 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 Menerima elit-elit politik yang rekordnya itu kita tidak tahu. Nah oleh karena itu dia kepengen ngadu dengan banyak orang yang coba ini, kalau dia bisa ngomong ini untuk bangsa, calonmu apa yang bisa diomongkan? Karena ada banyak tokoh di luar partai politik yang memiliki kebangsaan yang sangat luar biasa seperti itu. Iya, betul. Jadi orang kayak saya jadi korban dari apa yang dia... Kalau emang rasa jadi korban? Ya enggak, maksudnya dalam tanda kutip. Jadi saya disuruh men-challenge misalnya apa konsep-konsep kebangsaan yang dimiliki oleh calon-calon itu. Nah nanti kan terus kemudian ada sumbangan dan kalau dimaknai secara positif adalah juga mudah-mudahan apa yang kita omongkan dari civil society yang tentu calon presiden bayangan ini yang sudah pasti enggak akan terjadi gitu kan, itu paling tidak gagasannya bisa masuk. Mungkin itu gagasan yang sedang dijaring sehingga jangan sampai partai politik itu memunculkan calon-calon serius tetapi tidak memiliki kriteria yang mendekati dari apa yang harusnya ada. Mungkin itu yang sedang digalang. Oke, kita harapkan memang tujuan dari tantangan adanya 19 nama Capres Alternatif ini memang membuat partai politik juga berpikir keras. Bagaimana agar calon pemimpin yang mereka usung juga memiliki wawasan kebangsaan yang luar biasa seperti itu ya? Betul. Nah kalau saya boleh lihat adalah sekarang sebelumnya muncul ya nama-nama yang bagus ya. Dari kalangan akademisi misalnya Pak Ridwan Kamir di Bandung itu dia nanti kita lihat apakah dia itu betul-betul berbeda dengan calon-calon yang lainnya. Terus muncul Burisma misalnya yang ini sekarang dia luar biasa dari integritasnya. Terus muncul banyak calon-calon apa yang sekarang itu bermunculan tapi levelnya Bupati, Gubernur termasuk Jokowi, Ahok segala macam. Indonesia mungkin akan diisi oleh orang-orang seperti itu dan kemudian periode orang-orang lama itu akan secara alamnya akan diganti dan kemudian orang-orang itu tidak perlu mencoba lagi karena masyarakat sebetulnya sudah tidak menginginkan dari wajah-wajah itu karena kriterianya sendiri memang tidak memenuhi selera masyarakat. Karena Prof. Kommer juga mengatakan enough is enough seperti itu ya Pak Yoh. Terima kasih Pak Iman telah hadir dan berbicara bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.